Jika kita menemukan soal seperti berikut, maka yang tanyakan yaitu persamaan garis-garis yang melalui pusat 0,0 atau pusat O, kemudian dari titik-titik tersebut. Sehingga sebelumnya kita akan mengingat kembali, untuk rumus persamaan garis melalui dua titik yaitu x1,y1 dan x2,y2 yaitu sebagai berikut, atau dapat kita kalikan silang, maka diperoleh y-y1 x x2-x1 akan sama dengan x-x1 x y2-y1. Maka untuk soal yang pertama, untuk yang pertama kita mempunyai titik yaitu 0,0 dan 3,3, maka untuk x1,y1 yang kita miliki yaitu sebagai berikut, x2,y2 yaitu sebagai berikut, maka kita mempunyai suatu rumus, y-y1 x x2-x1 akan sama dengan yaitu x-x1 dikalikan dengan y2-y1, maka akan sama dengan yaitu y dikurangkan dengan y1, maka kurang 0 yaitu y, kemudian x2-x1,3 kurang 0 yaitu 3 akan sama dengan yaitu x dikurangkan 0 yaitu x, kemudian kalikan dengan 3 kurang 0 yaitu 3, sehingga kita memperoleh yaitu y akan sama dengan 3x per 3, atau 3 bagi 3 yaitu 1, maka diperoleh suatu persamaan y sama dengan x. Lalu selanjutnya, untuk yang B kita memiliki suatu titik yaitu 0,0 dan 2,min 8, maka kita substitusikan ke rumus yaitu y-y1 kalikan dengan x2-x1 maka akan sama dengan x-x1 kalikan dengan y2-y1, maka kita memperoleh titik yaitu x1,y1 sebagai berikut dan x2,y2 sebagai berikut, sehingga y dikurangkan dengan 0 yaitu y, kemudian kalikan dengan x2 kurangkan dengan x1, maka diperoleh 2 kurang 0 yaitu 2 akan sama dengan yaitu x kurangkan dengan 0 yaitu x dikalikan dengan y2 kurang 1 yaitu min 8 kurang 0, maka min 8, sehingga diperoleh y akan sama dengan min 8x dibagikan dengan 2, maka sama dengan yaitu min 4x, sehingga persamaan untuk titik yang kedua yaitu y sama dengan min 4x. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.